Manusia itu bertindak, bersikap, itu menggunakan asas keuntungan. Untungnya buat saya apa? Kalau dia merasa ini menguntungkan dirinya, dia akan kerjain tuh. Kalau dia melihat ini banyak keutamaannya, dia akan menyeburkan diri. Tapi kalau dia merasa ini gak menguntungkan, atau dia merasa ini merugikan, dia gak tertarik. Itu manusiawi. Ya simple aja, misalnya ada yang menawarkan antum investasi. Anda mau investasi gak? Ini menggiurkan loh. Investasinya, anda taruh 100 juta. Insya Allah, setiap bulan rutin rugi 20 juta. Kira-kira siapa yang mau taruh duit antum disana? Insya Allah, antum yakin sama anak. Rutin rugi 20 juta, ada yang mau investasi disana? Gak mau, kita asasnya keuntungan. Makanya kan Allah menjelaskan keutamaan sholat, keutamaan zakat, keutamaan ibadah haji, keutamaan tauhid, keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena watak manusia tuh gitu. Kan nyantung nyari kerja, kan pertimbangannya pasal dari tunjangan, fasilitas. Dan itu gak masalah. Makanya Allah ajak kita, kalau nyari keuntungan, keuntungan yang paling tinggi, akhirat gitu loh. Nah begitu juga dalam menuntut ilmu agama. Kita gak akan semangat datang ke kajian, kita gak akan semangat buka buku, kita gak akan semangat merojaah, kita gak akan semangat nyatet. Kalau kita gak tau keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama. Semakin banyak maklumat kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan sebuah ibadah, maka kita akan semangat mengerjakan hal tersebut.